Bagi penyandang disabilitas kan selalu didiskriminasi, melamar kerja selalu ditolak, sehingga lebih baik saya menciptakan lapangan kerja. Saya memilih produk utama Mutiara Handicraft adalah keset berkarakter, karena salah satu modalnya adalah sedikit. Kita menjual dengan nilai tinggi, tapi dengan modal sedikit. Keset itu bisa diberdayakan di masyarakat luas, dan pekerjaannya itu sangat gampang sekali, bisa dibawa di rumah, saya hanya mengadakan pelatihan. Pada saat itu terkumpulah teman-teman itu 300 penyandang disabilitas yang semuanya saya kasihkain, kemudian membuat keset, dibikin di rumah masing-masing. Terus setelah disetarkan ke saya, saya juga merasa bingung karena nungkup, ini pemasarannya gimana gitu. Terus timbul pemasaran, saya ingin datang ke kota yang namanya Jakarta. Di situ banyak info bahwa di situ adalah tempatnya grosir seluruh Indonesia. Maka saya memilih pasar tanah abang menjadi salah satu fokus saya untuk pemasaran keset. Alhamdulillah sih, saya berhasil sehingga keset waktu itu bisa dikirim sampai 200 jutaan sekitar itu dari beberapa pasar yang ada di Jakarta. Saya bisa membuktikan ke masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu kalau dikasih kesempatan ternyata bisa kok, bisa berwirausaha, bisa berkarya, bisa berprestasi, dan bisa sukses. Nah di situ saya diajak ke Menpora untuk mengeliti Festival Indonesia Gathering yang ada di Melbourne, Australia. Nah di situlah saya mendapatkan buyer dari Australia yang order keset saya. Mereka itu kontrak 8 tahun dengan saya. Nah di situlah saya dapat omset yang lumayan Alhamdulillah, bisa pemberdayaan lebih banyak, bisa efeknya itu bisa merekrut penyandang disabilitas itu lebih banyak yang ikut gabung di Mutiara Handicraft, sehingga banyak angka pengangguran yang ter-cover di Mutiara Handicraft. Beruntung saya dikenalkan Bu Wahyu dengan Pak Niko di Nusantara Group, cahaya terangkasih Nusantara Group. Di situlah saya dapat tambahan modal dari Pak Niko, dan Alhamdulillah pemberdayaan saya bertambah dan merekrut teman-teman penyandang disabilitas lebih banyak. Dan saat itulah omset saya jadi bertambah lebih besar. Terima kasih cahaya terang Nusantara Group yang sudah membantu kami dan teman-teman penyandang disabilitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.